Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zazkia Official yang akan memberikan kabar terbaru seputar Sinetron Love Story The Serious Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe Lalu aktifkan lonceng notifikasinya ya Yasmin Naper merupakan artis peran yang sedang naik daun seiring aktingnya yang sangat baik di Sinetron Love Story The Serious Di balai kesuksesan Yasmin Naper sebagai artis peran ternyata ada kebiasaannya yang tidak banyak diketahui oleh para pecinta Sinetron Love Story The Serious Ketika Nagita Slavina dan Yasmin Naper bertemu dalam satu kesempatan yang diunggah oleh kanal Youtube Tijalike Nagita Slavina mengungkapkan kebiasaan Yasmin Naper yang membuatnya kagum Sifat pertama yang membuat Nagita Slavina kagum adalah Yasmin Naper memiliki pola pikir yang dewasa Hal itu mempengaruhi kualitas Yasmin Naper dalam berinteraksi dengan orang lain Di usianya yang masih sangat muda Yasmin Naper selalu tampil dengan menunjukkan sifat dewasa Bahkan terlihat santai menanggapi rumor kedekatannya dengan Giorgino Abraham Nagita Slavina juga mengagumi ketulusan dari Yasmin Naper yang suka menolong sesama tanpa pamrik dan tanpa sorotan kamera Ternyata selama ini Yasmin Naper sering menyisikan penghasilannya dari bermain Sinetron Untuk membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan darinya Hal lain yang baru terungkap dari Nagita Slavina dan membuatnya kagum adalah Yasmin Naper termasuk orang yang penyabar Yasmin tidak suka langsung meluapkan kemarahannya karena menganggap itu hanya buang-buang waktu saja Hal itu juga terbukti dengan sikap lembutnya selama ini yang jauh dari kontroversi Padahal sebagai artis papan atas banyak gosip yang membuatnya harus menghadapi pertanyaan dari para wartawan Yasmin Naper ternyata merupakan sosok yang sangat penyayang Ia tidak hanya menunjukkan rasa sayangnya kepada orang tua tetapi juga terlihat kepada hewan pelirahannya Diketahui Yasmin memiliki seekor kucing yang sangat disayanginya Sehingga ia sering membawanya ke lokasi syuting Hal terakhir yang membuat Nagita Slavina kagum terhadap Yasmin Naper adalah sosoknya yang taat beribadah Dalam kesibukannya sebagai artis Yasmin Naper selalu melaksanakan sholat lima waktu dan menyempatkan membaca Al-Quran Walaupun hanya selebar saja Lima sifat Yasmin Naper yang dikagumi Nagita Slavina Pola pikir dewasa Yasmin Naper dinilai Nagita Slavina sebagai sosok yang berpikir dewasa Sehingga mempengaruhi kualitas dirinya kepada orang lain Tulus Menurut Nagita Slavina Yasmin Naper merupakan sosok yang tulus dan tanpa pamreh menolong sesama Tidak banyak diketahui Yasmin Naper juga beberapa kali menyisikan rezekinya Untuk yang membutuhkan dengan jumlah yang fantastis tidak pernah marah Menurut Yasmin marah hanya buang-buang tenaga saja dan tidak ada guniannya Taat beribadah di tengah kebadatan jadwal syuting Yasmin Naper merupakan sosok yang taat beribadah Ia tetap melakukan sholat lima waktu dan menyempatkan membaca Al-Quran Walaupun hanya satu lembar Penyayang Yasmin Naper tidak hanya menyayangi keluarga dekat saja tapi juga binatang Diketahui Yasmin Naper juga memiliki kucing kesayangan yang sering dibawa ke lokasi syuting Yasmin Naper artis belasteran Kanada Indonesia yang dekat dengan Giorgino Abraham Tidak banyak yang tahu dirinya punya prestasi mentereng dalam biodata artis Yasmin Naper memulai debut aktingnya pada film Generasi Mijin sebagai cameo pada 2018 Di tahun yang sama Yasmin Naper tergabung dalam sebuah vokal grup yang bernama Pocari 7 Di tahun berikutnya Yasmin Naper berkesempatan main di film Melodilan dan Imperfect Karir Cinta dan Timbangan Lalu pada tahun-tahun berikutnya Yasmin Naper makin populer lewat sederet film yang ia mainkan Melansir dari greatfame.id Kini Yasmin sedang disibukkan dengan syuting sinetron Love Story The Series Sebagai Maudi beradu akting dengan Giorgino Abraham Yasmin sempat dijodoh-jodohkan dengan Yesaya Abraham Namun kabar yang beredar saat ini telah berpacaran dengan Giorgino Abraham Bahkan saat disoroti kamera mereka tidak malu-malu mengumbar kemesraan Bahkan telah banyak berita yang beredar jika Giorgino Abraham dan Yasmin Naper Tengah cinta lokasi atau cinlock Di hadapan penggemar yang hadir secara daring Gino dan Yasmin banyak bercerita tentang keseriusan syuting sinetron yang mereka bintangi Gino juga sempat mengungkap salah satu kebiasaan aneh Yasmin di lokasi Menurut Giorgino Abraham, Yasmin Naper sering tiba-tiba tertawa sendiri Yasmin tidak membanta Gadis 15 tahun itu mengatakan tawanya tidak lepas dari pola lucu Gino Aku itu suka ngerasa lucu dengan tingkah Gino yang tiba-tiba aneh Susah diprediksi jelasnya Disinggong soal pasangan Giorgino Abraham menyebut beberapa kriteria gadis idamanya Aku ingin punya pasangan yang tidak hanya memahami aku tapi juga memahami keluargaku Aku juga gak suka dengan pasangan yang terlalu kaku Satu hal yang wajib juga adalah harus satu keyakinan dengan aku sebutnya Giorgino Abraham menceritakan soal mimpinya yang tidak terwujud yaitu menjadi pemain sepak bola Klub Indonesia kebanggaan Gino adalah persebaya Surabaya Sementara klub dunia kebanggaannya Real Madrid